Alhamdulillah 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 Allahumma Salli Alaa Muhammad Rado itu untuk perempuan Gak bisa masuk teman-teman Hai semua Assalamualaikum Alhamdulillah Allahumma Salli Alaa Sayyidina Muhammad Nah teman-teman tebak saya lagi dimana Tadaaa Alhamdulillah saya sekarang lagi di Lataran Masjid Nabawi Alhamdulillah Sama siapa sendiri ya Tuh teman-teman tuh Aduh saya sampai ngeluarin air mata nih Sedih gitu Saking apa ya saking senengnya sih Bisa kesini sendirian gitu Karena hari ini itu tanggal 28 Hijri ya Nah tepatnya itu malam 29 jadi hatam al-quran Jadi saya insyaallah buka puasa disini Insyaallah rubih Rumah Itu Burung Insyaallah Terharu mata saya sampai merah nih Tuh Sedih 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 terharu Insyaallah Same banget Kita harus tetap Kita harus tetap waspada Karena ya walaupun masjid ini kan Apa ya orang-orang dari seluruh penjuru dunia ada disini gitu Oh ini pintu berapa nih Gitu jangan sampai lupa Soalnya nanti pulangnya saya naik bis Gitu Tadi dianterin sama Miswa Tuh Masyaallah Aduh Katanya Itu gak kayak orang Indonesia Yang terlalu Protektif banget Terlalu ketakutan banget istrinya keluar Terlalu ketakutan banget istrinya keluar sama anaknya Takut ilang lah Takut diculik lah Nah iya sih emang Kita harus Waspada Khawatir boleh Tapi kalau berlebihan juga ya Kayaknya gak enak juga gitu kan Tujuannya kan saya baik gitu Mau ke Masjid Nabawi Karena kan yang temen-temen sebagian pasti udah pada tau ya Karena ada tiga masjid yang kalau kita ibadah Kalau kita sholat di dalamnya Di masjid itu Kita dapat pahala yang berlipat-lipat ganda gitu Nah salah satunya itu Masjid Nabawi Masjid Nabawi itu kita dapat pahala seribu Kali lipat pahala Ketimbang dari masjid-masjid lain gitu Jadi dapat seribu Nah kalau di Masjid Al-Haram kita dapat seratus ribu Nah kalau di Masjid Al-Aqsa Kita dapat 250 kali lipat pahala yang kita dapat Kalau kita sholat di Masjid Al-Aqsa Gitu temen-temen Jadi kalau udah disini tuh Keingetannya ya keluarga emang Jadi temen-temen Aduh Saya sedih aja gitu Ini adem banget walaupun cuacanya rada panas Tapi Masya Allah Adem Hati Tenang Tentram Jadi buat temen-temen Solusinya ke Masjid Nabawi aja Yang lagi punya masalah sama suami Sama temen Sama siapapun Itu kayaknya solusinya kesini tepat banget deh Karena gak tahu ya Tenang banget gitu Masya Allah Saya tuh pengen banget ngajak Ruby kesini Pasti dia senang banget Cuman tuh Babanya tuh Terlalu khawatir yang berlebih gitu Takut diculik lah apa gitu Tuh temen-temen Masya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Padahal kita belum bertemu ya Belum bertemu Rasulullah Tapi Rasa cintanya tuh Tumbuh besar banget ya Di hati kita gitu Di hati saya Belum pernah ketemu kan itu Masya Allah Dan sekarang Di Madinah itu Jam setengah 6 sore Masya Allah Tuh Makam Rasulullah S.A.W. Ini kata salawatan yuk Salat apa ya Ini aja Allahumma salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alayhi wa sallim Allahumma salli Ala Muhammad Ya Rabbi Salli Alayhi wa sallim Rabbi Fafaa'na Bi barakatihim Wahdiin Alhusna Bi hurmati Him Rabbi Fafaa'na Bi barakatihim Wahdiin Alhusna Bi hurmati him Allahumma salli Allahumma salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa salli alaihi, Ya Allah Alhamdulillah, Rabbi salli ala Muhammad, sedih, senang, terharu, gembira, campur aduk pokoknya, aduh betah banget sih disini, bukannya lupa sama anak suami ya, cuman karena tenang gitu jiwa kita tenang gitu, insyaallah, nah untuk rodo, rodo itu untuk perempuan gak bisa masuk teman-teman, karena waktunya wanita masuk rodo itu dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang, pokoknya sebelum zuhur udah abis, udah gak bisa, itu waktunya untuk wanita, jadi saya gak bisa ke rodo hari ini gitu, Masya Allah, oh ini Rijal ya, harimnya disana sih, aduh pucet banget ya, karena saya nangis mulu nih disini teman-teman, oh iya saya mau cerita juga ya, tadi ya kalau orang Saudi itu karena mereka tinggalnya di Madinah, jadi tuh dia kayak gak antusias gitu ke Mas Cinta Bawi, kalau kita pengennya kan, kalau bisa ya seminggu sekali lah, atau dua minggu sekali gitu kan, nah kalau orang Saudi itu pada, ah nanti aja ah masih bisa besok kan, nanti aja masih bisa besok gitu, karena mereka kan gak kemana-mana disini, tapi kan kalau kita kan gak tau kita kapan bisa balik lagi kesini, terus jadi ya ini banget, antusias banget gitu, kayaknya semangat banget ke Mas Cinta Bawi gitu, beda sama orang Saudi, ya makanya saya maksa-maksa nih kesini, nanti lu gimana, bisa ini enggak, bisa itu enggak gitu, Baru Bi khawatir banget, banget-banget-banget, ya saya bilang kan, ya kan gue bisa bahasa Arab sedikit-sedikit gitu, ya masa sih, apa sih ya masih takut aja gitu hari gini, emang sih kita waspada perlu, saya bilang lagi kayak gitu, ya pokoknya yaudah, sempet diem tuh seharian, akhirnya mungkin dia mikir, ya iya ya istri gue kesian, karena apa ya, mungkin bosen gitu, Alhamdulillah, akhirnya dianterin bisa sendiri kesini, saya senang banget, itu pada tiduran disitu tuh teman-teman, pada tiduran di pelataran, tuh Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, senang banget, jadi ya saran aja buat teman-teman yang udah mukim di Saudi, ya mending kalau ada waktu, sering-sering aja ke Mas Cinta Bawi gitu, karena kan selain pahal yang kita dapat berlipat ganda, nah kita enggak tahu, mati kita kapan, terus juga kita balik lagi apa enggak ke Mas Cinta Bawi, makanya nikmatin deh, saat lagi di Madinah, yang lagi mukim di Madinah ya, ya Allah teman-teman, Zahma macet banget, liat deh, tuh, 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 itu perempuan, tempat perempuan, tuh, Masya Allah, Masya Allah, tuh, Zahma mar, 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 full, pengalaman nih, hari ke-29 ya, malam ke-29, di Masjid Nabawi, Masya Allah, Masya Allah, teman-teman, sekarang kita, aku ketemu ini, aku ketemu apa? Bundanya, Atta Halilintar, kefalik, alhamdulillah bilhaib, kita kanan Arabi? Atta kalam alu katal Arabi ya kalilan, 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 kalil, bas, hada izah shismik, siapa namanya? Saliha, Saliha, Ramadan Mubarak, Al-Yawm, akhir, Jumlah, akhir, ayu, akhir, akhir, lain, tarikh di St. Ashrim, Insya Allah, Insya Allah, Insya Allah, Insya Allah, Insya Allah Barakah, jangan lupa untuk menonton, Gen Halilintar di Youtube, Youtube, The Ruby Sound, Youtube, channel my, The Ruby Sound, oh iya, jangan lupa, The Ruby Sound subscribe, subscribe ya, syukran bunda sama-sama, namanya siapa? mama rubi mama rubi, oke masalah masalah bye 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 ketemu bunda atah halilintar masya Allah ramah banget sih masya Allah oke, nanti kita lanjut ya karena ini kredit banget masya Allah tuh, ini orang Saudi ini dia, masya Allah tuh, dia lagi ngebagi-bagiin ini teman-teman, tuh ini orang Saudi ngebagiin aqua sama ini, ini aqua aku udah ambil sama ini, forma oh, masya Allah jadi yang apa sih namanya orang-orang Saudi yang tajir yang kaya itu tuh pada ngebagi-bagiin sedekah gitu, teman-teman tuh, mereka tuh masya Allah tuh, lihat nih lagi mau dibagi-bagiin ini gak tau sebenernya bisa jadi orang yang dermawan bisa juga dari pemerintahan Saudi masya Allah tuh, masya Allah itu kayaknya nih bandat-bandat Saudi sih disini tuh pokoknya yang pake nikop rapi yang matanya doang itu biasanya Saudi teman-teman bandat Saudi Alhamdulillah teman-teman udah maghrib sekarang kita mau buka puasa dulu nih insya Allah ini kurma ribet sih kurma muda ya ada yang wazza ini asya Allah oke saya buka puasa dulu ya teman-teman masya Allah nanti kita lanjut lagi masya Allah lihat teman-teman sekarang saya mau duduk dulu nih biar sholat isya saya nggak pakai mikrofon jadi suaranya mungkin agak gimana gitu agak kurang jelas Masya Allah tabarakallah ada manar-manar sudah Masya Allah anak hilang susah nyari nih kalau anak hilang jangan sampai kita mau ke hammam biar sholat isya sekalian sholat tarawih insya Allah insya Allah tuh kita ke bawah lagi nih hamamnya dibawah banget Masya Allah dari penjuru dunia ada di sini insya Allah insya Allah ya Allah nasihat namanya insya Allah lupa saya ayo 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 selamat habib selamat lupa saya kalau dia kakinya agak sakit udah mulai udah mulai salat isya karena ngantri banget hamamnya insya Allah udah rakaat kedua nih kayaknya jadi yang di luar udah nggak bisa masuk teman-teman insya Allah ribuan orang teman-teman mau ikut hatam Alquran di Masjid Nabawi insya Allah Alhamdulillah temen-temen udah selesai sholat tarawih ya Allah doanya tuh sampai ada kali sejem ya Masya Allah pokoknya aduh terharu banget deh doanya sampai nangis-nangis mata bengul Ya Allah Masya Allah kebarat Allah tuh ya pokoknya semoga teman-teman sekali lagi yang belum pernah kesini segera kesini ya teman-teman itu nikmatnya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata pokoknya gitu Masya Allah tuh bubaran Zahmah saya berdiri deh ya Aduh Masya Allah pengen banget bawa rubi kesini cuman nggak diizinin gitu Masya Allah Tabarakallah bisa mau lihat-lihat abaya sub abaya abaya lo sama tuh ada abaya 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 liat deh berapaan nih kita tanya Assalamualaikum abishup abaya mungkin ayo Oh ini 400 ribuan 500 ribuan karena ini di samping haram ya jadinya rada mahal teman-teman pesanan yang kemarin aja belum dateng ya Allah semoga jadi gampangkan ya Allah si berdoa semoga digampangkan segala urusan saya urusan teman-teman gitu ini sekarang udah jam mau jam sebelah sih nih lucu ya ngeliat ini sambil pegang kamera jadinya bingung ayo video my YouTube YouTube 120 lah 120 mahal dia bisa-bisa bahasa Indonesia Masya Allah jadi teman-teman nanti kita lihat lagi ini ada tempat-tempat ini Mabkara Mabkara itu apa sih Aduh tempat bakar bukur jadi kemana-mana pikirannya bersyukur banget bisa buka puasa di Masjid Nabawi ya mungkin apalagi masih haram ya itu tuh makanan bingung mau bawa yang mana itu ada nasi ada albek terus juga apa kayak minuman tuh kayak asir tuh ini ada lagi mungkin buat sahur kali ya tuh lihat deh tuh bingung kan terimanya aku banyak banget dibuang-buang gitu maksudnya setegukan juga orang udah pada apa Allah ditinggalin terus nanti dapat lagi gitu tapi kan itu kan enggak bagus ya ngubadir gitu kalau misalnya udah cukup ya udah jangan diambil lagi mendingan buat ya buat yang lain yang belum kebagian gitu tapi Masya Allah Masya Allah terbaru kalau aduh nikmat banget walaupun sendirian tapi ya Allah kan pasti mentakdirkan saya ketemu siapa ketemu siapa ya akhirnya ketemu orang Indonesia Indonesia ketemu Banat Saudi juga gitu temen-temen jadi seneng banget sih refreshing di Madinah karena kan refreshingnya ke mana lagi coba kalau bukan ke Masjid Haram Umroh kalau enggak ke Masjid Nabawi gitu kan jadi buat temen-temen yang belum pernah kesini semoga Allah segerakan kesini dan juga yang udah kesini Allah kasih balik lagi kesini amin amin ya rabbal alamin saya lagi nyari tempat penjemputan nih temen-temen temen-temen aduh kayaknya nggak bisa membiarkan gitu momen-momen indah di Masjid Nabawi seakan-akan besok udah nggak kesini lagi gitu ya Allah jangan sampai deh semoga Allah panjangkan umur kita semua supaya masih bisa menginjakan kaki di masjid-masjid kesayangan Allah masjid-masjid yang banyak fadilahnya masjid-masjid yang yang semua orang pengen gitu kesini oke teman-teman jadi semoga doa kita terkabul Allah taqabbalna amin amin ya rabbal alamin oke teman-teman kalau gitu sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat insyaallah terima kasih yang udah nonton nasa lama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati